Bupati Maluku Tenggara, M. Tahir Hanubon melantik 11 pejabat administrator dan pengawas. Lingkup pemkap malara 11 pejabat yang dilantik terdiri dari 7 pejabat administrator dan 4 pejabat pengawas. Pelantikan itu berlangsung di ruang kerja Bupati, Selasa, 8 Juli 2020. Kemarin, dalam sambutannya, M. Tahir Hanubon menyampaikan, dalam situasi pandemi, masyarakat harus tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap waspada agar senantiasa terhindar dari pandemi. Lebih lanjut disampaikan, pemkap malara membutuhkan pegawai yang memiliki disiplin dan loyalitas tinggi. Loyalitas yang dimaksudkan tentu berkaitan dengan Tekad komitmen untuk bersama-sama bekerja mewujudkan tugas-tugas yang diemban terutama Pada pencapaian target-target pembangunan di daerah itu Hanubon akui, faktanya, banyak Sekali PNS yang cerdas memiliki intelektual yang memadai, luar biasa bila dibandingkan Dengan wilayah lain tetapi kadar loyalitas sangatlah diragukan Olehnya itu, bupati sangat Agar PNS yang dilantik bukan merupakan golongan yang diragukan loyalitasnya Mereka yang Dilantik hari ini telah melalui pertimbangan dan penilaian dari tim penilai kinerja ASN Saya berharap, mereka yang dilantik menunjukkan kinerja yang lebih baik, Rubah pola pikir Dan pola kerja Selama ini ASN terkesan monoton dan hanya rutinitas semata dalam care Tugas dan bekerja tidak lebih inovatif, tutur bupati Pada penghujung acara tersebut Bupati mengutip kata bijak Pastikan setiap orang dalam peraumu ikut mendayung bukan ikut Membuat lubang ketika kamu tidak melihat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!